Buat kamu yang lagi mau bikin game untuk platform mobile, 4 hal ini adalah hal yang harus buat kamu perhatikan ketika kamu mengembangkan game kamu. Sebelum kita ngebahas kesitu, aku mau cerita sebentar. Belum lama ini ada yang bertanya sama aku ya. Kenapa sih kok sekarang game level pro di Indonesia, trennya lebih banyak yang pengen bikin game untuk PC atau konsol? Dimana kalau kita lihat secara kasat mata, game-game yang dibuat untuk PC atau konsol itu biasanya skopnya cukup besar. Butuh waktu mungkin 2 tahun, 3 tahun untuk mengembangkan sebuah game dibandingkan dengan game-game yang kita lihat di platform mobile ya. Yang kelihatannya, ah ini gamenya simple sekali gitu ya. Kayaknya 2 bulan, 3 bulan sudah jadi 1 game. Menarik kan, kenapa game yang lebih simple dan gampang dibuat tapi nggak banyak yang mau bikin di Indonesia? Nah ini jawabannya. Oke, secara kasat mata memang kelihatannya game mobile itu simple ya. Tapi, kalau misalkan teman-teman tahu, dibalik kesimpulan itu ada sebuah kompleksitas yang itu nggak semua orang punya ilmunya. Kita akan bahas satu-satu 4 hal yang perlu diperhatikan ketika teman-teman ingin membuat game mobile. Yang pertama dan yang paling penting itu adalah FTUE atau First Time User Experience. Kalau teman-teman sadar, attention span anak-anak kita semakin kesini, semakin sebentar, semakin pendek. Bahkan video-video aja dalam 3 detik, 5 detik pertama harus sudah hook agar mereka mau menikmati konten itu lebih lanjut. Di game mobile pun sama gitu ya. Semakin kesini, attention spannya semakin pendek. Sehingga game developers ketika mendesain tutorialnya atau onboardingnya atau First Time User Experience-nya, itu harus didesain sesmooth mungkin, semudah mungkin, dan secepat mungkin agar bisa mengajarkan ini cara bermain game yang teman-teman download dan ini sisi funnya. Jadi, goal kita di FTUE ini adalah kita memastikan 100% orang yang download game kita dan membuka dan memainkan game kita itu melewati proses onboarding atau tutorial di game kita. Sehingga kalau misalkan ternyata ada orang yang udah download game kita terus didelay, itu bukan karena dia nggak tahu game kita kayak apa, nggak ngerti cara mainnya gimana, nggak tahu funnya dimana, tapi dia udah paham ini gamenya seperti ini, core loopnya kayak gini, cuma memang bukan untuk dia aja, tipikal genre game seperti ini. Lalu, hal berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah yang namanya retention. Mungkin sedikit berbeda mental modelnya dari gamers yang bermain game di PC console dengan yang bermain game di mobile. Di mobile itu, ekspektasi mereka adalah aplikasi dan game itu harus gratis. Artinya, model bisnis yang bisa teman-teman gunakan ya freemium. Mau tidak mau, gamenya harus gratis. Orang memainkan game tersebut. Kalau misalkan yang game gratis, kita sebagai developers bisa mendapatkan penghasilan dari mana? Dari game kita. Nah, di sini memang the art of developing mobile games dengan model bisnis premium adalah kita harus bisa memberikan value kepada game kita supaya user yang mainkan game tersebut secara terus menerus akan sampai di titik di mana, oh, aku merasa seneng main game ini, game ini worth it, dan aku mau purchase. Itu dia kenapa di point retention ini ada banyak sekali matrix-matrix yang mungkin tidak banyak orang tahu. Kalau game developer PC, mereka mungkin bikin game, kemudian gamenya taruh di store, taruh harga berapa, mungkin 15 dolar, 20 dolar, kemudian ada seribu orang yang download, artinya ada seribu sales yang terjadi. Tapi kalau di game mobile nggak seperti itu. Misalkan hari ini ada seribu orang yang download, seribu tersebut belum tentu mereka beli. Bisa aja setelah hari ketujuh baru mereka akan beli item. Bisa aja setelah hari ketiga puluh mereka akan beli item. Makanya di game mobile itu ada istilah di retention itu ada retention day 1, retention day 7, day 30. Kemudian nggak hanya itu, juga ada perhitungan terkait berapa lama per session mereka main, dalam satu hari rata-rata berapa session mainnya. Jadi itu adalah matrix-matrix yang harus diperhatikan ketika kamu mengembangkan game mobile. Dan ada threshold-nya. Biasanya game dev ini beda-beda ya tergantung dari game-dame-nya. Cuma rule of thumb-nya adalah kalau mau punya game yang bagus, at least day 1-nya 40%. Kalau misalkan ternyata hari ini orang download seribu orang, orang yang download di hari ini, besokannya yang datang itu dari seribu 400, artinya itu udah 40%, which is good gitu kan. Tapi kalau dari hari ini yang besoknya datang lagi kurang dari 400, artinya design retention kalian kurang bagus. Dan selain itu juga nanti ada matrix yang kalian harus perhatikan seperti daily active user, monthly active user, dan lain sebagainya. Oke, matrix ketiga yang harus kita perhatikan adalah conversion. Misalkan kita udah punya game yang bagus nih, wah ternyata game kita sangat menyenangkan buat orang, sehingga orang itu datang setiap hari. Kita punya angka misalnya, kita punya monthly active user, orang yang setiap bulan pasti main, unik, itu ada 100 ribu. Wah itu angka yang bagus banget gitu kan. Cuma pertanyaannya adalah, dari 100 ribu orang yang bermain setiap bulannya, berapa banyak sih area beli? Nah ini game developer di mobile mereka juga harus mendesain supaya game tersebut bisa memiliki value agar orang-orang yang aktif bermain, pada akhirnya merasa, oh ini game ini cukup worth it untuk aku spend di dalamnya. Nah ini lebih seru lagi nih matrix-matrix yang harus perhatikan. Nanti teman-teman akan kenal dengan istilah, tadi ya conversion rate, dari monthly active user ada berapa persen sih yang spending, kemudian nanti teman-teman akan kenal istilah whale. Dari sekian banyak spending yang terjadi, berapa persen whale-nya yang spending misalkan di atas 100 dolar atau 200 dolar per bulan. Kemudian teman-teman itu juga punya perhitungan yang namanya ARPU, Average Revenue Per User. Kemudian ada ARPPU, Average Revenue Per Paying User. Jadi ini ada kalkulasi-kalkulasinya lagi yang harus perhatikan oleh para pengembang game mobile untuk mengoptimasi supaya kalau game ini sudah bagus, orang sudah senang mainnya, gimana caranya supaya game ini punya value yang membuat orang itu merasa worth it untuk spending di dalamnya. Dari Average Revenue tadi ya, dari jumlah orang yang main, kemudian revenue yang rata-rata di spending, nanti kita akan punya namanya LTV, Lifetime Value. Sebenarnya satu orang yang download game kita itu setara dengan nilai berapa sih? Misalkan satu orang yang download itu setara dengan nilai 2 dolar. Akumulasi average dari semua orang yang main ditambah dengan jumlah durasi dia biasanya main, oh rata-rata Lifetime Value dari satu download itu 2 dolar. Nah kenapa angka 2 dolar itu penting? Karena ada faktor keempat. Misalnya nih, FTOA kita udah bagus, 100% orang yang download selesai tutorial dan onboarding. Kemudian retention kita juga bagus. Day 1 dari orang yang download hari ini, besokannya main lagi di atas 50%. Kemudian monthly active user kita juga bagus sekali. Terus conversion kita juga bagus gitu ya. Misalkan orang yang sudah download, di hari ke-90 rata-rata dia akan spending 20 dolar sampai 30 dolar. Ada faktor keempat yang ini juga gak kalah penting yang menjadi PR bagi game developers yang mengembangkan game untuk platform mobile adalah user acquisition. Gimana caranya game kita bisa di-download sama user? Ini semakin hari semakin melantang ya, karena jumlah game yang beredar di mobile itu semakin banyak, jadi persaingannya semakin ketat. Sehingga game kita semakin sulit. Udah kita bikin game yang bagus pun sulit untuk ditemukan oleh user. Makanya di sini, orang-orang yang mengembangkan game untuk mobile, mereka biasanya memiliki strategi untuk mengakusi si user baik secara organik, misalkan menggunakan social media, menggunakan app store optimization, menggunakan berbagai macam cara lah ya, cara organik yang tidak membentukkan biaya besar. Ada juga dengan cara yang unorganik, dengan cara membeli download. Jadi dengan cara iklan, dia bisa membeli download, dan itu harganya bermacam-macam ya. Kita biasa sebutnya cost part install. Ada cerita menarik, salah satu studio game dari Surabaya, namanya Game 5 Mobile, pernah cerita ke saya gini. Sebenarnya rumus untuk bisa sukses di game mobile itu simple. Rumusnya simple ya. Yang penting, LTV kita, tadi ya lifetime value kita, lebih besar dari CPI, cost part install. That's it. Jadi misalnya, satu download dari game kita itu rata-rata memberikan value atau revenue kepada kita 2 dolar, kalau misalnya harga yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu user itu 1 dolar, artinya kalau kita misalkan punya uang 1 juta dolar untuk kita spending untuk iklan gitu, itu mendapatkan user, itu pasti balik 2 juta dolar. Artinya kita pasti punya revenue dari situ. Nah, sebenarnya di atas kertas gampang, tapi untuk mendapatkan LTV yang tinggi, dan juga mendapatkan CPI ya, cost part install yang kecil, nah itu yang susah ada tantangannya di situ. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik untuk memenangkan game mobile, pastikan teman-teman perhatikan tadi 4 poin tadi, membuat FTUE yang bagus, kemudian memiliki retention yang bagus, kemudian memiliki faktor conversion yang juga bagus, dan yang terakhir adalah memiliki strategi user acquisition yang juga bagus. Itu aja untuk video kali ini, kalau misalkan masih ada pertanyaan atau ada topik lain yang sekiranya ingin ditanyakan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!